Sebenarnya beda-beda, cuman semua vitamin dan mineral itu harus mencukupi angka pencukupan gizi untuk ibu hamil. Terutama tadi yang aku bilang, jadi vitamin A, B kompleks, C, Z, Z, itu varus itu lebih tinggi daripada ibu yang tidak hamil. Cuman anjurannya memang ada dari angka pencukupan giznya. Semuanya beda-beda, jadi misalnya kalau vitamin A dia 1000 ayu, vitamin D dia 600 ayu, sampolat juga 400 ayu. Jadi semuanya beda-beda kandungannya, terus kalau perbedaannya untuk ibu yang tidak hamil sama ibu hamil itu bisa kayak 100 ayu lebih tinggi. Itu memang harus kita lihat dari konsultasi dengan dokter, karena pasti dokter tahu pekanan darah kita seperti apa, kesehatan teriakwayat kita seperti apa. Jadi dia pasti lebih tahu multivitamin brand yang cocok itu apa. Kalau ibunya hamil ya, tapi kalau misalnya dia ingin tambahan yang tidak khusus untuk ibu hamil, itu you fit juga bisa. Karena dia angka pencukupan giznya tidak berlebih. Kalau lebih baik untuk ibu menyusu itu minum susu hamil atau dengan multivitamin itu lebih bagus mana dokter? Sebenarnya susu hamil itu cuma susu yang ditambah vitamin. Jadi dia juga suplemen sebenarnya, cuman dia bentuknya susu kan. Tapi sebenarnya semua kandungan yang ada di susu hamil ini itu juga bisa dari makanan. Jadi misalnya bikin susu sendiri, itu sebenarnya lebih baik. Karena sebenarnya susu hamil itu kandungannya tidak begitu tinggi juga. Berarti lebih baik multivitamin yang kayak gini aja gitu ya? Iya, multivitamin tambahan aja. Terus daripada minum susu hamil, ini aja, bikin smoothie di rumah, atau makan buah, makan kacang-kacangan, makan smoothie bowl. Yang ada kastik udannya, ada lapanoidnya, ada seratnya. Jadi kalau susu hamil aja itu, yang pertama kita akan kenyang. Jadi karena udah minum kan kalori. Cuman kalori yang kita minum itu belum tentu bisa menumbuhi. Karena dia kurang darat penting yang ada di makanan yang usuh. Tapi kita cuman dibahas soal ini.